Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 22 Juli, berjudul, Kesediaan Menyerahkan Diri. Kalau kita tidak berani berkomitmen melepaskan segala sesuatu, maka tidak akan pernah mengalami perubahan secara benar. Melepaskan segala sesuatu artinya kesediaan tidak lagi menikmati dunia dengan segala hiburannya. Ini juga berarti kesediaan untuk menaruh seluruh pengharapan-pengharapan kita pada kerajaan surga di langit baru dan bumi yang baru. Dari pengalaman dapat dibuktikan ketika seseorang tidak melakukan komitmen melepaskan segala sesuatu, maka ia tidak mengalami proses pendewasaan menuju kesempurnaan. Dalam hal ini, komitmen melepaskan segala sesuatu adalah pintu gerbang proses pendewasaan menuju kesempurnaan. Tidak ada komitmen melepaskan segala sesuatu, berarti menolak untuk dibentuk atau dimuridkan. Dalam Ibrani 12 ayat 1, Firmen Tuhan menasihati kita agar menanggalkan beban dan dosa. Beban di sini maksudnya ikatan percintaan dengan dunia, sedangkan dosa menunjuk kodra dosa dalam daging kita. Banyak orang berpikir sangatlah sulit untuk dapat menanggalkan beban dan dosa karena berpikir bahwa hal itu sesuatu yang sulit dan bahkan dianggap mustahil dilakukan kalau belum dewasa. Maka mereka tidak berani berkomitmen. Nah, ini kesalahannya. Kita harus berpikir komitmen dulu di hadapan Tuhan bahwa kita bersedia menanggalkan beban dan dosa. Nah, keberanian ini jangan diharapkan berasal dari Allah. Karena manusia memiliki kena bebas. Saudara dan saya ini manusia memiliki kena bebas. Manusia harus membangkitkan keberanian dari dirinya sendiri. Tuhan tidak akan menaruh keberanian dalam hati seseorang kalau orang tersebut tidak bersedia mengasih dia dengan sekenap hati, saudara. Orang yang berani berkomitmen walaupun belum mampu melakukannya adalah orang yang berani mengasih Allah. Orang yang mengasih Allah akan mengalami pengharapan Allah melalui segala kejalan hidup yang dia alaminya. Pengharapan Allah inilah yang akan memampukan seseorang menjadi serupa dengan Yesus. Artinya benar-benar bukan hanya dapat menanggalkan beban dan dosa, tapi juga dapat serupa dengan Yesus. Dalam Ipani Pasal 12 juga disinggung mengenai tujuan dari proses pendewasaan yaitu agar menjadi anak Allah yang sak atau huyos dalam bahasa Yunani dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudara sekalian, seorang Kristen pergi ke gereja dengan segala kegiatannya menjadi percuma dan sia-sia kalau tidak berani berkomitmen menyerahkan diri untuk menanggalkan beban dan dosa. Atau berkomitmen menanggalkan beban dan dosa. Walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, menjadi majelis, aktivis, gereja bahkan menjadi pendeta, tetapi tetap tidak akan sampai kedewasaan seperti yang dikendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, ya kita harus berani terlebih dahulu berkomitmen. Anda pun mengenai bagaimana memenuhinya, ya baru melalui proses. Itulah sebabnya Firman Alam mengatakan dalam Rumah 8 ayat 12 dan 14 bahwa orang percaya adalah orang berhutang. Orang berhutang bukan hidup menurut daging, melainkan roh. Ya, orang berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi kita semua orang berhutang, bukan untuk hidup menurut daging, tapi untuk hidup menurut roh. Dalam pasal sebelumnya, dalam Rumah 7 ayat 25 sampai 26, Paulus menyaksikan pergumulannya dengan kesaksian seperti ini, saudara. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Menurut teks aslinya, sebenarnya artinya adalah, Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, sementara aku masih memiliki kodrat dosa. Bisa dimengerti kalau Paulus berhutang untuk hidup menurut roh, Artinya tidak boleh memuaskan keinginan dagingnya. Ibarat seorang berhutang harus memiliki komitmen untuk membayarnya. Ya, harus memiliki komitmen untuk membayarnya, saudaraku. Baru melangkah untuk memenuhi hutang tersebut dalam proses yang bertahan. Tetapi kalau sudah merasa tidak mampu membayarnya, Dan tidak memiliki kesetiaan untuk melunasinya, Maka ia tidak pernah berusaha untuk melunasinya. Saudaraku sekalian, ketika orang muda yang kaya dalam mati 19, Akhirnya menolak perintah Yesus untuk melepaskan segala miliknya, Ia pergi dengan sedih. Kemudian Yesus berkata, Lebih mudah sekor unta masuk ke lubang jarum, Daripada orang kaya masuk surga. Hal ini membuat murid-muridnya resah. Mereka berkata satu dengan yang lain, Kalau begitu siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berkata, Bagi manusia mustahil, Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam mati terdapat rumus kehidupan dalam pengeringan kepada Yesus. Aku bersedia melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Itu rumusnya. Aku harus bersedia melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Hendaknya kita tidak berpikir, Karena Yesus adalah anak Allah, Maka ia bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercelat. Sedangkan kita tidak. Harus diingat bahwa Yesus dalam segala hal disamakan dengan kita. Oleh karenanya disebut sebagai agama terakhir. Ini berarti kalau Yesus bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercelat, Maka kita juga bisa mencapainya. Kita harus berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk proses pendewasaan, Menuju kesempurnaan. Maka yang mustahil bagi manusia, Tidak mustahil bagi Allah. Dalam Lukas pasal 14 ayat 31, Yesus berkata, Musuhmu 20 ribu orang. Kamu hanya memiliki 10 ribu orang. Hal ini mengesankan bahwa kita tidak akan dapat menang mengalahkan musuh. Tapi kalau kita bisa memberi 10 ribu yang ada pada kita, Maka Tuhan akan mengenapi yang kurang. Nah itulah sebabnya yang mustahil bagi manusia, Tidak mustahil bagi Allah. Selama kita mau menyerahkan segenap hidup kita untuk dia. Jadi kalau kita berani untuk berkomitmen menyerahkan hidup kita tanpa batas, Maka Tuhan akan menolong kita mencapai apa yang kita tidak bisa capai dengan kekuatan sendiri. Yang penting komitmen di sini. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sula kerasihan.